Ini salah satu kolaborasi, sepatu ya kolaborasi ya, yang paling saya tunggu tahun 2021 jujuh, serius. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nero Farisman di video kali ini. Terima kasih kepada Bis, ini adalah salah satu rilisan yang paling saya tunggu ketika tersiarkan berita di akhir tahun 2020 kemarin. Ya saya dapat informasi bahwa Bis akan melakukan kolaborasi lagi dengan group band setelah mereka sangat sukses dengan Dead Squad sampai merilis dua seri. Yang pertama adalah Dead Suits, yang kedua adalah Dead Suits Redemption. Mereka akan merilis yang kolaborasi dengan The Upstairs. Ya mohon maaf tapi sebelumnya saya kurang begitu mengikuti musiknya The Upstairs ya karena selera setiap orang kan beda-beda ya cuy. Ini sepatu yang mereka yang paling baru, ini adalah rilisan yang paling saya tunggu-tunggu banget karena memang saya sendiri adalah orang yang paling demen ketika ada sebuah produk, apalagi itu brand lokal. Kemudian kolaborasi dengan hal-hal yang berbau musik, itu saya suka banget terlebih-lebih yaitu sepatu ya cowok, apalagi kalau bukan sepatu, game sepatu, game. Itu kalau saya sih ya. Oke, jadi ini seperti ini yang saya demen dari kolaborasi Beast Box-nya, kemudian detail sepatunya itu dibuat yang sangat menarik kalau menurut saya pribadi ya. Kalau dilihat dari artwork-artworknya ini bener-bener The Upstairs banget sih ya. The Upstairs banget, kayak tau-tau The Upstairs gitu ya. Setiap kolaborasi selalu dikemas dengan menarik, baik mulai dari campaigns, kemudian packaging, ya selalu dikemas menarik dan terlihat sangat niat untuk kolaborasi. Oke, memang Beast adalah salah satu brand lokal yang fokusnya di footwear atau industri sepatu, dan memang mereka lebih fokusnya itu ke arah skateboard sama musik. Oke, jadi seperti ini box-nya, dan di bagian depan sini ada kalimat pertanyaan, Hei Tuan Beast, apakah kau dari Mars? Karena memang konsep dari rilisan ini namanya sepatunya adalah Martian. Martian itu sebutan bagi orang-orang Mars, ya. Dan memang dominannya warna merah, karena kita ketahui Mars adalah sebutannya juga sebagai planet merah. Dan kemudian di sini ada The Upstairs Beast, kemudian The Upstairs Beast, dan kemudian di sini The Upstairs Beast. Nah, ini baru bagus. Saya ingat banget yang kemarin kolaborasi dengan Dead Squad itu nggak konsisten cuy, ya. Yang pertama, misalkan Dead Squad Collapse dengan Dead Squad Beast, kemudian di bagian sebelah mana detailnya itu Beast dulu, baru kemudian Dead Squad. Jadi kebalik-balik, kalau ini The Upstairs baru kemudian Beast, ya. Di sini kan bacanya X, ini The Upstairs by Beast. Dan ini nama sepatunya adalah Martian. Sebutan bagi orang-orang Mars, karena memang pengambilan nama Martian, topik Mars ini diambil dari salah satu lagu dari The Upstairs. Kalau nggak salah yang ada kalimat atau judulnya gitu, karena saya baca-baca dari Instagram, mohon maaf sekali lagi saya kurang begitu mendengarkan, kurang begitu mengikuti The Upstairs. Dan ini kita buka, yang pertama ini kita dapat semacam apa ini ya, kayak apa ya, pokoknya dapat tas lah ya, di sini ada The Upstairs Beast. Oh, ini, ini apa jenisnya, saya terlihat bajah hitam ya, The Upstairs Beast, oh, nampak sepeda, saya terlihat bajah hitam ya. Dan kemudian ini, this paper-nya, Beast, dan ini dia sepatunya, yang sangat dinantikan, dan ini lumayan rame banget, setelah itu yang kita dapatkan udah nggak ada lagi. Kalau nggak salah dulu di seri yang Death Squad itu ada kayak sertifikat autentik gitu, dan kemudian ada nomor seri, dan juga ada tantangannya Om Steffi. Tapi di sini tidak ada sama sekali, jadi cuma sepatu, dan kemudian di sini ada extra lace, kemudian di sini ada, apa namanya, sticker-sticker. Jadi, basic sepatu yang dipakai ini, namanya adalah Reddix, ini adalah salah satu original karya dari si Beast. Dan ini, general release-nya itu juga ada, ini adalah salah satu tipikal sepatu skateboard seri Reddix itu yang paling saya demen banget cuy, karena di bagian insole-nya itu sudah memakai custom insole, dan itu bener-bener level, dan itu empuk banget, sangat-sangat empuk, ya. Kalau yang Death Squad kemarin itu, dominan semuanya di bagian uppernya itu menggunakan material sweat, tapi di sini full semuanya menggunakan bahan canvas. Dan kemudian di sini ada dominan lagi, warna merah di bagian tow-nya sini, ya karena memang, sekali lagi, konsep atau topik dari sepatu atau kolaborasi ini, yaitu Mars. Kemudian di sini, ini seperti batik-batik, ini bukan batik, ini adalah logonya The Upstairs. Ini tulisan The Upstairs, ini lumayan banyak banget di bagian list guard-nya sini, baik sepatu sisi kanan maupun sisi kiri. Di bagian tang-nya sini, ini sablonan, ini sepertinya sablonnya, saya kurang tahu ini rubber atau plastisol atau discharge atau apapun, saya kurang tahu. Dan kemudian di bagian belakangnya sini, ini juga sablonan lagi The Upstairs. Terus memang, mungkin teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya seri yang kolaborasi dengan Death Squad kemarin, mungkin teman-teman beranggapan, alah, ternyata desainnya monotone gitu-gitu aja, cuma bermain detail sama bermain colorway. Kalau menurut saya pribadi, cuy, penempatan yang Death Squad kemarin kan di sini akan juga ada, ya. Kalau menurut saya pribadi, karena kembali ke selera masing-masing, kalau menurut saya pribadi, peletakan nama kolaboratornya di bagian belakang sini tepat banget. Kalau menurut saya ya, karena apa? Kalau misalkan sepatu ini dipajang, dua-duanya, atau seluruh kolaborasi nanti, misalkan PIS mau kolaborasi dengan siapapun, kemudian kolaboratornya selalu diletakkan di belakang. Kalau misalkan dijajarkan, kalau misalkan kita koleksi, itu kelihatan keren banget, cuy. Jadi kelihatan ada identitasnya. Itu kalau menurut saya pribadi, ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ada yang kurang setuju atau terlalu monotone lah, karena kurang lebih hampir sama dengan desain yang kolaborasi sebelumnya. Kalau menurut saya sih tepat. Jadi punya identitas kalau misalkan dilihat dari belakang itu kalau menurut saya, ya. Dan kemudian di bagian dalamnya ini yang menarik banget. Jadi ini ada circle-circle gini, mulai dari insole sama dengan ke bagian liningnya. Ini circle antara warna ungu dan warna, eh bukan ungu sih ini ya, seperti ini. Ini warna apa ya? Warna merah marun. Warna merah marun. Dan kemudian di sini ada logo, apa ya? Bukan logo sih, tapi orang. Di sini kelihatannya si ikonnya upster ini kelihatannya si Om Jimmy. Kelihatannya ya, kelihatannya. Karena dari rambut, kacamata, dan gai berpakaiannya. Pegang mawar merah, kemudian dicium gini. Ya ini kelihatannya Om Jimmy. Kelihatannya seperti itu. Dan kemudian di sini jelas banget, artikel Reddix-nya dikembalikan. Ya jadi di sini ada, ini adalah ciri khas dari sepatu yang Reddix. Kemarin di sepatu yang Dead Squad, kolaborasi dengan Dead Squad itu tidak ada. Jadi di sini digantikan dengan album covernya dari Dead Squad. Tapi di kolaborasi dengan upster ini dimunculkan lagi. Jadi ini kelihatan polos. Polos, kemudian di sini ada jahitan. Dan ini adalah logo dari ciri khas karakternya sepatu Reddix. Dan bagian outsole-nya, nah ini yang saya suka. Jadi warnanya itu warna-warna kunyit. Ini bukan gam sih, ini gam ya? Ini kunyit sih ya. Jadi kuning-kuning murtad. Jadi senada dengan warna garis-garis di bagian lining sama insul, dan kemudian sablonan untuk yang warna kuning. Tambahkan dengan ekstralis yang warna murtad ini. Jadi kuning-kuning mastur, mastur, murtad lah ya. Untuk masalah sizing-nya, di sini saya pakai 42. Jadi kalau bis itu saya turun, kalau nggak salah size 42 itu 27,5 cm. Jadi kalau saya itu pakainya downsize turun satu nomor. Biasanya saya pakai 43, di sini saya pakai size 42. Tapi di sini ada satu hal yang, ini udah penyakit dari brand lokal sih ya. Jadi ya semoga di tahun-tahun berikutnya, mungkin vendor-vendor semakin lebih mengontrol lagi, terkait dengan quality control. Dan kemudian bisa lebih rapi lagi, yaitu masalah lem. Nah ini satu, ini masih ada. Kemudian di sini, ini sangat jelas banget. Dua, kemudian di apa ya, ini tiga. Jadi di sepatu sisi kanan maupun di sepatu sisi kiri, ini untuk lemnya masih lumayan belepotan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisa benang jahitan. Ini masih ada yang tidak terpotong dengan rapi cuy. Kemudian kalau untuk masalah kenyamanan, jujur sampai saat ini, saya terus-terusan pakai, sering banget bahkan pakai, itu yang kolaborasi dengan Dead Squad, yang Dead Sue yang pertama. Yang sole-nya itu putih. Kalau yang hitam, saya kurang begitu suka ya. Saya pas yang hitam putih yang seri yang pertama, itu sampai sekarang saya pakai. Dan ya seperti yang saya karenakan tadi, bis yang seri Reddix itu adalah salah satu sepatu yang di kaki saya itu nyaman banget cuy. Insole-nya empuk, dan kemudian dengan model-model sepatu sketsus yang memang saya suka banget sih cuy. Tapi ya itu tadi ya, untuk masalah kerapian masih ada sedikit PR. Semoga di next article, di kolaborasi berikutnya lebih mantep lagi cuy. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kira-kira nanti tanggal 3 Februari, teman-teman bakalan kop atau drop untuk sepatu yang The Upstairs kolaborasi dengan bis. Bis kolaborasi dengan Upstairs. Kuali-kuali terus cuy. Ya, tulis aja di kolom komentar di bawah ya cuy. Dan buat teman-teman semuanya, selalu dukung, bangga, dan pakai beli lokal kanal lokal. Setiap teman-teman. Thanks for watching. Stay positive and enjoy. See you next time. Sorry banget kalau misalkan ngomongnya agak belepotan cuy. Gantuk cuy. Bye-bye.